Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari pecahan senilai dari sebuah pecahan Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Bagaimana sih cara mencari pecahan senilai? Silahkan perhatikan terlebih dahulu adik-adik Cara mencari pecahan senilai yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut sebuah pecahan dengan menggunakan bilangan yang sama 3 per 4 apabila dibagi dengan bilangan yang sama bisa tidak? 3 dibagi 3, 4 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa Sehingga kita menggunakan perkalian Perkalian atau pembagian dalam mencari pecahan senilai minimal harus dikali atau dibagi 2 Nah berarti minimal dikali 2 ya 3 dikali 2 Pembilangnya dikali 2 Penyebutnya harus dikali 2 3 dikali 2 berapa? Nah 4 dikali 2 adalah 4 Paham? 3 per 4 3 dikali 3 Pembilangnya dikali 3 Penyebutnya harus dikali 3 3 dikali 3 9 4 dikali 3 2 Selanjutnya 3 per 4 3 dikali 4 4nya harus dikali 4 3 dikali 4 berapa? 2 12 4 dikali 4 16 3 dikali 5 3 dikali 5 Pembilangnya dikali 5 Penyebutnya harus dikali 5 Nah 3 dikali 5 15 4 dikali 5 berapa? 2 20 3 per 4 3 dikali 6 4 dikali 6 Pembilangnya dikali 6 Hasilnya 18 Penyebutnya dikali 6 Hasilnya 24 Dan seterusnya Dikali 7 Dikali 8 Dikali 9 Dan seterusnya Boleh Asalkan Pembilang dan penyebutnya Dikali dengan bilangan yang Sama 3 per 4 6 per 8 Kemudian 9 per 12 12 per 16 15 per 20 18 per 24 Dan seterusnya Sehingga Pecahan-pecahan yang senilai dengan 3 per 4 adalah 6 per 8 9 per 12 12 per 16 15 per 20 Dan 18 per 24 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya